Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memperpanjang jadwal pelaksanaan pendaftaran pada penerimaan peserta didik baru untuk sekolah menengah kejuruan. Jadwal yang semula dimulai sejak tanggal 28 Juni hingga 3 Juli 2018, kini diperpanjang selama 2 hari hingga tanggal 5 Juni 2018. Seluruh calon siswa pun diwajibkan mendaftar secara online melalui website ppdb.kepriprof.go.id. Ini berbeda dengan pelaksanaan PPDB di SMA yang menggunakan sistem rujukan dan zonasi. Seleksi PPDB di SMK dilakukan berdasarkan nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional dan nilai tes dari sekolah. Dengan pembagian 60% nilai UN ditambah 40% hasil tes sekolah. Namun demikian di setiap SMK biasanya PPDB tetap memberikan peluang khusus bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar sekolah dan bagi calon siswa yang berprestasi di bidang lain, di luar sekolah. Di SMK Negeri 2 Batam, panitia PPDB juga tengah melakukan verifikasi berkas dan melaksanakan tes khusus bagi sekitar 300 calon siswa yang sudah mendaftar. Tes dilaksanakan sejak tanggal 4 hingga 6 Juli 2018. Menurut Kamaludin, pelaksana tugas kepala SMK Negeri 2 mengatakan pelaksanaan PPDB di SMK dilakukan dalam 3 tahapan yaitu tahap pendaftaran, tahap verifikasi, dan tahap pendaftaran ulang. Sejak pertama melaksanakan kegiatan belajar pada tahun 2006 hingga 2007, SMK Negeri 2 sudah melepas 10 angkatan siswa. Dengan prestasi siswa yang menonjol di sekolah ini diantaranya adalah bidang non-akademik yaitu menjadi juara bulu tangkis di tingkat nasional. Sedangkan untuk bidang akademik beberapa siswa berprestasi di bidang pariwisata dan jasa boga mewakili Kepulauan Riau di tingkat nasional. Kami ikuti sesuai dengan kebijakan provinsi bahwa kita masuk ke dalam salah satu sekolah yang harus online. Nah kemarin pendaftaran itu sudah dimulai dari tanggal 28 sampai tanggal 3. Tadi ada kebijakan baru dari provinsi sampai tanggal 5 masih dibuka. Nah untuk tahap ini tanggal 4 berprestasi dengan tanggal 6. Ini adalah tahap kedua khusus SMK yaitu tahap verifikasi dan tes. Jadi mereka baru ke sekolah. Hari ini kemarin sudah 200 siswa. Hari ini sekitar 300 calon peserta didik untuk ikuti verifikasi berkas dan melakukan tes tentunya. Lalu nanti ketiga pengumuman. Dari Batam, Pulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.